Halo semua, selamat datang kembali di channel Low Stories in Fantasy bersama saya, Low Finata. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Namun ini kan tidak bisa kita sampaikan ya, karena ini masih dalam ranah penyelidikan dan ini konsumsi dari penyidik. Jadi dari sini mereka akan fokus, penyidik akan fokus untuk mencari tersangkanya yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya. Karena memang kita harus sedetil mungkin, seprofesional mungkin. Karena ketika kita menemukan atau menentukan tersangka, ini sudah harus benar-benar siap alat bukti, petunjuk, saksi, dan sebagainya. Karena ini menyangkut masalah matinya atau kematian dua orang yang sudah kita temukan pada waktu di TKP itu. Sejak kapan sih mengenal Amalia Mustika Ratu? Kalau kenal secara ininya sih dari almarhumah, masuk kuliah? Iya, masuk kuliah ya. Awal masuk kuliah banget lah. Awal masuk kuliah banget ya? Dari 2015-an lah. 2015-an ya? Cuman hanya sekedar kenal aja sih di situ. Sudah, hanya sekedar kenal aja mungkin ya waktu itu? Iya, selewat aja lah. Kalau ada hubungan yang bisa dikatakan? Kalau hubungan mulai dari 2017 Oktober. Dari 2017 Oktober ya? 2017 Oktober. 2017 Oktober, berarti sudah berapa lama ya sekarang? Jalan mau 4 tahun. 4 tahun ya? Jalan mau 4 tahun. Ini teman-teman semuanya, jadi Kang Diki ini berhubungan dengan almarhum ini, katanya sampai kemarin mungkin ya sudah 4 tahun ya? Jalan mau 4 tahun ya? Jalan mau 4 tahun ya? Dan saya juga mau menanyakan, sosok Amel itu di mata Kang Diki seperti apa sih? Amel ya almarhumah, bisa dibilang orangnya itu baik kalau ke saya. Nggak pernah nuntut apa-apa, nggak pernah, ya kasarnya itu kalau ini nggak pernah hitungan juga lah. Nggak pernah hitungan juga. Nggak pernah hitungan kalau soal mau bayaran atau apa gitu ya, soal masalah ini. Terus manjanya itu sih yang paling ngangan. Menurut Kang Diki ini, Kang Diki ini memang katanya juga sangat manja ya. Memang bukan menurut Kang Diki saja, menurut masyarakat di lingkungan sekitar juga memang Amalia Mustiqaratu ini seorang sosok gadis yang memang sangat baik ya Kang Diki. Nah lalu sebelum kejadian nih Kang Diki ya, apakah ada tanda-tanda atau firasat Amel akan sangat begitu cepat pergi meninggalkan kita semuanya termasuk Kang Diki sebagai orang terdekatnya? Kalau dari firasat ya, mungkin dirasai pas sebelum kejadiannya sih nggak ada. Cuman kalau tanda-tanda mulainya itu, waktu pas ini kejadian, waktu udah pas ada kejadian, ada ya kayak seolah tanda-tanda gitu lah dimulai dari hari Sabtu sih bisa dibilang. Tanda-tandanya seperti apa itu Kang Diki mungkin bisa dijelaskannya? Dari hari Sabtu tuh kejadiannya beliau yang pada dasarnya bisa dibilang jarang lah ya komunikasi video call sama saya. Ini tiba-tiba di hari Sabtu itu dia video call saya. Hari Sabtu itu berarti tanggal berapa ya? Hari Sabtu sekitar 14 kayaknya. Tanggal 14 ya berarti 4 hari ya, 4 hari sebelum kejadian ya. Bukan maksudnya untuk mengorek lebih dalam ya Kang Diki ya, karena memang sekarang ini juga kan bukan sebuah menjadi rahasia lagi ya. Memang kita juga kan semuanya berharap untuk bagaimana ini bisa cepat terungkap ya. Amin. Nah Kang Diki, untuk video callnya pada saat itu, itu jam berapa Kang Diki? Siang. Siang ya? Siang kurang lebih adalah jam 1 atau jam 2 lah. Itu tuh beliau tuh ya almarhumah tuh video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil. Yang tiba-tiba ya ngelepon. Yang ini aku lagi di sini ya belajar mobil, ngelancarin mobil gitu lah. Terus sendiri ya terus kata saya tuh, ngapain sendiri? Emang gak takut atau gimana lah gitu. Udah pulang aja. Itu waktu itu mungkin pakai mobil yang barunya itu ya? Ya yang yari situ. Yang yari situ ya. Kan emang belum lancar juga. Emang belum lancar juga dia ya? Niatnya pengen mau ngelancarin. Nah ini Kang Diki nih, ada juga yang mungkin sebenernya ini pengen ingin ya, ingin semua publik ingin tahu ya. Bahwa kita juga sudah mendengar sih sebetulnya dari pihak keluarga ya, tergait instastory ya. Yang ada di Instagram nih, ini hal yang paling menarik nih menurut saya dan memang perlu dijelaskan juga kepada publik ya. Nah dan mungkin saya, ini prediksi saya ya, mungkin waktu kemarin juga Kang Diki juga merupakan salah satu saksi yang dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan mungkin ini cara berpikir saya bahwa salah satu pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pihak kepolisian kepada Kang Diki, saya tidak tahu ya. Tapi saya mempunyai feeling ya, bahwa pertanyaan ini yang paling dicecar mungkin yang paling ditanyakan oleh pihak kepolisian kepada Kang Diki ya, terkait instastory yang dihapus. Nah mungkin untuk hal ini bisa dijelaskan kepada publik ya, sebenarnya apa sih dan apa sih pemikiran yang sehingga membuat sebuah kesimpulan Kang Diki untuk menghapus instastory itu. Ya kan, sementara kan bisa dikatakan ini adalah sebuah kasus dan memang terbongkar, apakah memang tidak terpikirkan untuk instastory ini menjadi jejak digital untuk bagaimana pihak kepolisian dapat menelusuri jejak digitalnya melalui instastory yang ada di handphone amel itu. Sebelumnya emang gini, instastory itu emang tidak dihapus sih. Jadi, akun yang di private itu kan seolah-olah emang kalau udah di private, kan itu emang akun yang saya yang private, jadi seolah-olah orang publik kalau melihat akun itu ya udah aja ngeblank gitu, nggak bisa dilihat kan instastory-nya. Soalnya kalau bisa ngelihat instastory dari akun instagram seseorang ya atau nggak, ini bisa yang berinteraksi lah yang saling follow juga kalau udah akun udah di private itu. Itu juga kalau misalkan ini dari hari besoknya ya pas pemakaman itu, akun itu udah ada di tangan pihak penyidik. Iya. Udah di tangan penyidik, jadi ya udah saya kasih juga password-nya juga terus ya semacam itunya. Terus perihal instastory-nya juga kalau misalkan dihapus itu kan hilang ya. Nah, hilang dari ini instagram-nya, ini nggak ada di arsip-nya, ada di arsip si akun itu. Nah, jadi kita jelaskan juga kepada teman-teman bahwa instastory yang memang dihapus ya sama Riki sebenarnya itu tidak dihapus. Jadi, data itu sudah memang diberikan kepada pihak penyidik ya, dalam hal ini Pores Subang ya? Waktu itu masih di Polsek, besoknya masih di, hari pas pemakaman H1 kejadiannya masih di Polsek sih itu masih di Polsek. Oke, nah lalu sekedar lagi jelaskan bahwa data itu sudah bisa dikatakan dipegang oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dari Polsek Jalan Cagak ya? Nah, lalu terkait apa yang disampaikan oleh Kang Diki tadi, sebenarnya untuk menghapusnya dalam arti buka. Kan otomatis kan walaupun dihapus, Kang Diki bisa memberikan pihak kepolisian nih. Nah, tetapi untuk teman-teman yang lainnya juga yang bisa dikatakan tadi sudah mau lo sudah apa tidak bisa melihat lagi kan ya? Nah, itu pertimbangannya apa itu? Awalnya sih ya pas dari hari H1 kejadian itu emang, aku itu kan emang masih nyangkut ya, emang masih login ya di H1. Itu tuh saya lihat notif dari akun almarhumah tuh udah banyak yang follow, ya bisa dibilang sebelum kejadian itu followers bisa dibilang 800-an lah ya itu akun almarhumah tuh. Pas saya nge-nge lah, cek lah, cek lagi itu pas kejadiannya pas udah pulang dari TKP, udah seribu lebih. Udah ada sekitaran 400 orang. Naiknya drastis banget ya. Udah ada sekitaran 400 orang lebih yang kepo lah ya bisa dibilang. Ya, saya inisiatif itu terus juga ada dorongan dari teman dekatnya almarhumah. Ya. Nah, Kang senang itu, Akang kan ya bisa dibilang login juga lah ya, tau lah ya akun ini almarhumah. Ya kalau bisa mah di ini juga lah, apa ya di private juga biar nggak ada ini juga. Terus fotonya diarsipin. Ya saya juga sebenarnya sebelum itu udah ada kepikiran kesitu. Cuman ya waktu hari kejadian emang nggak ini megang HP atau gimana ya baru sempatnya pas perjalanan pulang ke rumah dari TKP. Oh, seperti itu. Ya mungkin kita jelaskan juga ya kepada Pak Diki ya. Bahwa teman-teman semuanya sesuai apa dikatakan oleh Kang Diki ya. Bahwa Diki ini berarti mengetahui email dan sandi lah ya. Ya, username sama passwordnya ya. Nah, ini juga kita lihat ya, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Dari Neng Amalia Mustika Ratu ya, saya melihat beliau itu seorang sosok yang jujur ya. Sehingga hal yang sifatnya prepesi seperti itu karena memang mungkin sudah ada kepercayaan yang sangat luar biasa kepada Kang Diki sendiri. Emang dari awal sih emang ini kan komitmen kita saling terbuka. Nah, oke untuk itu mungkin teman-teman juga dapat menyimak ya sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Kang Diki ini kan. Lalu saya ingin menanyakan kepada Kang Diki, walaupun memang sebenarnya pihak luar juga sudah mengatakan ya kepada media yang lain juga mungkin sudah bahwa memang Kang Diki ada berencana untuk menuju ke arah yang lebih serius. Dalam arti nikah, mungkin bisa dijelaskan juga. Itu bisa dibilang emang masih dalam omongan kita berdua sih ya. Sebelumnya belum ada ini dari keluarga atau gimana ya, masih rencana kita berdua. Ya sempatlah ada omongan yang nanti ya ini pengen nikah tapi belum dulu pengen sekarang. Soalnya almarhumah itu berkata pengen ya pengen muas-muasin dulu masa muda ya? Masa muda terus emang ini kan deket banget lah ya sama mamahnya, almarhumah mama. Jadi ya emang mikirnya jadi sampai ke kalau nanti kita nikah atau gimana gitu ya. Nanti mau tinggal di mana aja kan, jadi nggak mau ninggalin dulu mamahnya lah gitu. Jadi ya itu sempat mikir gitu yaudah nanti aja lah kata saya ya. Ya mungkin kalau di 25 gimana ya dia bilang ya nantilah aku umur 25an aja lah. Yaudah terus kata saya yaudah kita sambil nabung aja dari sekarang gitu ya. Sampai ya tapi masih dalam omongan berdua sih. Mungkin omongan berdua ya. Cuman nabung juga udah mulai gitu lah. Udah mulai ya. Sampai ada ya tadi ya diceritain sama si teteknya juga sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah. Betul, betul. Nah sedikit lagi saya pengen bertanya juga untuk apa yang disampaikan oleh Kang Diki ya terkait rencana menikah. Dan juga tadi dikatakan untuk biaya itu berapa itu biaya nikah. Saya juga sudah mendengar dari pihak keluarga. Nah intinya dia mempersiapkan juga untuk hal itu. Walaupun memang bisa dikatakan tadi sebagai perempuan. Nah kalau boleh tanya nih ke Kang Diki. Untuk sekarang ini Kang Diki apakah memang sudah bekerja juga gitu? Apa untuk saat ini? Kalau untuk bekerja secara formal sih belum. Cuman ya saya kan dari awal kuliah. Ya. Punya usaha lah. Bisa dibilang punya usaha dari saya kuliah ya sampai sekarang masih dilanjutin usaha. Ya bidang apa itu Kang Diki? Online shop. Online shop. Trip shop. Trip shop ya. Lalu kalau boleh tahu bidang keilmuan yang dimiliki oleh Kang Diki sendiri. Apakah memang satu jurusan dengan amal? Kebetulan sama. Jadi bisa saya itu kan ambil manajemen. Ya manajemen bisnis. Saya sama almar rumah hatiw beda angkatan. Beda satu angkatan. Jadi duluan siapa tuh? Duluan saya. Saya 2014 almar rumah 2015. Lulusnya juga di tahun yang sama. Cuman beda semester. Oh cuman beda semester. Nah teman-teman boleh silahkan. Ada satu lagi katanya. Ya mungkin gini lah. Ini buat para masyarakat lah ya. Netizen lah. Ya tau lah ya sekarang asumsinya ini kesini pada liar lah ya. Bisa didiang pada liar. Saya sih sarankan ya kalau misalkan emang ini belum bisa ini sama polisi ya. Lebih jangan dulu mendahului pihak kepolisian lah. Itu juga bisa menimbulkan bisa dibilang fitnah lah ya. Bisa dibilang fitnah. Ya saya saranin sih ya. Saya memberi saran. Ya kalau untuk bisa ya jangan dulu asumsi yang sampai menyudutkan satu pihak banget lah. Ini ya saya lihat di komentar-komentar di berita di mana-mana juga tertujunya ya. Suma juga pasti udah tau ya kemana. Ya betul-betul ya. Ya jangan gitu binget lah. Saya juga ya emang bisa dibilang. Berusaha percaya lah sama pihak kepolisian ya mudah-mudahan juga bisa terungkap secepatnya. Terus percaya pihak kepolisian bisa lah supaya bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Ya dan sengaja nih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.